Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan Setelah kita mendengar, Muhyiddin Yassin akan dipanggil SPRM Dan Muhyiddin sendiri membuat pengakuan akan datang ke ibu pejabat SPRM Sudah pasti ramai yang menantikan Adakah Muhyiddin Yassin datang ke pejabat SPRM hanya untuk memberikan keterangan Ataupun bekas Perdana Menteri itu datang ke ibu pejabat SPRM untuk didakwah Jadi kabar angin demi kabar angin yang menyatakan Banyak kabar angin Spekulasi demi spekulasi Namun ada satu kenyataan daripada beberapa netizen yang komen di Twitter Muhyiddin Yassin dan juga di Facebook Isham Jalil Saya rasa antara keduanya lah Ada netizen yang berkata, Muhyiddin Yassin akan ditangkap polis Disebabkan apa yang telah dilakukan oleh beliau semasa menjadi Perdana Menteri Terutamanya semasa PN menjadi kerajaan dahulu Berkaitan dengan penyelewengan dana RM92.5 bilion Seperti yang dinyatakan di dalam Facebook Isham Jalil Semalam pada 8 Mac Saya dengar Muhyiddin akan ditangkap esok Dan beberapa bekas menteri dalam siasatan Kes rasuah dan salah guna kuasa Semasa darurat dan PKP Maksudnya bukan Muhyiddin seorang saja ditangkap Dan persoalannya Adakah yang menangkap ini SPRM Ataupun polis Jadi saudara-saudara Muhyiddin datang ke ibu pejabat SPRM hari ini Dan kita nantikan apa yang berlaku Di dalam perkembangan yang lain Di dalam Facebook Isham Jalil Tadi Azmin kata Pemimpin BN termasuk Isham Jalil Yang kononnya Jadi dalam penangkapan pemimpin Pemimpin bersatu atas kes rasuah Ini kata Azmin Sebab saya telah bagi warning Yang mereka Yaitu pemimpin-pemimpin bersatu Akan jadi kelas temakamah Jadi adakah memang ada senarai pemimpin bersatu Yang juga akan ditangkap polis Azmin Saya sudah cakap Yang kamu dan kawan-kawan kamu Akan jadi klaster mahkamah 2.0 Sejak sebelum pilihan raya umum ke-15 lagi Cuba lihat video-video ucapan saya pada tahun lepas Masa itu Puak-puak kamu Sedang Sibuk sakau duit rakyat berbilion Kini kamu kena jawab Di muka pengadilan Dan tidak boleh lari lagi Jangan salahkan sesiapa Apabila kamu ditangkap Makan rasuah Karma dan kifarah itu benar Memetik satu berita yang Menjadi Caption di dalam Facebook Isham Jalil BN using its status in government To threaten opposition with legal action Says Azmin Oke saudara-saudara Akhirnya Isham Jalil pun membuat pendedahan Bahwa Azmin Ali dan Pemimpin-pemimpin bersatu Termasuk Muhyiddin yang memang akan menjadi Klaster mahkamah Dan mereka perlu jawab Kemuka pengadilan Dan tak boleh lari lagi Disebabkan Isham Jalil Mendedakan Puak-puak bersatu ini Yang sibuk Sedang Menyakau duit rakyat Berbilion Jadi adakah memang benar Muhyiddin Azmin Ali Wan Seiful Wan Jan Dan beberapa lagi Pemimpin-pemimpin Di dalam bersatu Mungkin ada senarai Yang hanya diketahui oleh SPRM Ataupun penguat kuasa Yang mungkin Mereka saja tahu Mereka akan memang menjadi Klaster mahkamah Dan memang akan ditangkap Jadi saudara-saudara Ini satu lagi Pendedahan yang mengejutkan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih kerana memilih Channel ini Untuk isu yang hangat Seperti yang kita sudah Sedih maklum Sejak beberapa hari Sejak minggu lepas Bahwa Tular Kenyataan bahwa Muhyiddin Yassin Akan Didakwa Pada akhirnya Saudara-saudara Jam 11 pagi hari ini Muhyiddin Yassin Yaitu Jam 11 pagi Pada 9 Mac Muhyiddin Yassin Akan ke pejabat SPRM Namun Saudara-saudara Satu lagi Situasi yang Saya rasa Ramai tidak tahu Dimana Terdapat laporan Yang Yang mengatakan Sebuah Kenderaan polis Memasuki Kawasan Kediaman Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Di Bukit Damansara Dan ini berlaku Pada 8 8 minit Pagi dan keluar Semula pada 3 minit kemudian Seperti yang kita tahu Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Hari ini Muhyiddin Yassin Akan ke ibu pejabat SPRM Dan dikabarkan juga Akan ada Perhimpunan Daripada pemimpin Pemimpin bersatu Jadi Saudara-saudara Muhyiddin Yassin Yang akan Ke ibu pejabat SPRM hari ini Adakah Beliau Akan ditahan Walaupun Banyak kita nampak Di media Komen Berkenaan dengan Dakwaan Yang diterima Oleh Muhyiddin Yassin Ada yang berkata Sepatutnya Muhyiddin Yassin Sudah masuk penjara Disebabkan Apa yang beliau Telah lakukan Semasa Perikatan Nasional Menjadi kerajaan Semasa Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Namun Saudara-saudara Itu semua Kita Tunggu Apa Tindakan Daripada Penguatkuasa Daripada polis Daripada SPRM Oke Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan semua Sebelum saya meneruskan Isu hangat ini Saya Meminta Jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda dipersilakan Share video ini Dan tekan butang subscribe Seperti Yang kita tahu Muhyiddin Ke SPRM Pagi ini Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Dijangka Hadir ke ibu pejabat SPRM Pada jam 11 Beliau Yang juga Bekas Perdana Menteri Dijadwalkan Untuk memberikan Keterangan Tetapi beberapa Laporan Mengatakan Ahli parlimen Pagoh itu Akan didakwah Hari ini Saudara-saudara Ini satu Kejutan besar Untuk seluruh Perikatan nasional Dan untuk Seluruh Bersatu Di dalam Entry Twitter Muhyiddin Bagaimanapun Esok Kamis Entry Twitternya Pada 8 Mac Esok Kamis Saya diminta Ke ibu pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasul Malaysia SPRM Pada pukul 11 pagi Namun Di dalam Kenyataan Muhyiddin Beliau Tidak Nyatakan Bahawa Beliau Akan Memberikan Keterangan Ataupun Beliau Akan Didakwah Hanya Menyatakan Akan Datang Ke ibu pejabat SPRM Seperti apa Di dalam Laporan-laporan SPRM Sebelum ini Ada Beberapa Individu Yang dipanggil Untuk memberikan Keterangan Direkt Ditahan Contohnya Tak jauh kita ambil Yaitu Bendahari Agung Bersatu Beliau Yang memberikan Keterangan Langsung Direhman Dua hari Saudara-saudara Ini Satu Kejutan Besar Berlaku Untuk Perikatan Nasional Untuk Bersatu Kabar Angin Menyatakan Muhyiddin Akan Didakwa Tersebar Sejak Beberapa Minggu Lepas Selepas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Seful Wan Jan Yang dihadapkan Di Mahkamah Pada 21 Februari Lepas Bendahari 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 Agung Bersatu Datuk Saleh Bajuri Yang Turut Ditahan SPRM Pada 2 Februari Selepas Diminta Hadir ke Ibu Pejabat SPRM Untuk Memberikan Penjelasan Berkenaan Pembayaran Yang Dibuat oleh Parti Kepada Pembekal Dan Vender Akhir Bulan Lepas SPRM Yang Sudah Membekukan Beberapa Ekaun Milik Bersatu Dipercayai Ada Kaitan Dengan Siasatan Agensi Terhadap Dana Kerajaan RM92.5 Bilyon Yang Didakwah Diseleweng Oleh Kerajaan PN Ketika Pelaksanaan Pelbagai Paket Rangsangan Semasa Pandemik COVID-19 Saudara-saudara Adakah Semakin Hari Akan Dibongkarkan Adakah Memang Benar PN Menyeleweng Dana RM92.5 Bilyon Dan Adakah Kabar Angin Mengatakan Bahawa Muhyiddin Akan Dipenjara Bersama Dengan Bekas Menteri Menteri Di Dalam Perikatan Nasional Semasa PN Menjadi Kerajaan Yang Lalu Adakah Kabar Angin Ini Akan Benar Benar Terjadi Bukan Lagi Menjadi Kabar Angin Tetapi Menjadi Nyata Untuk Pengatahan Perketahuan Tuan-tuan Dan Puan-puan Pada 18 Februari Lepas Muhyiddin Mengesahkan Beliau Dipanggil SPRM Untuk Memberikan Keterangan Mengenai Program Jana Ekonomi Pemeriksaan Kontrak Wibawa Sebagai Saksi Dan Bukannya Suspek Bagaimanapun Sehari Kemudian SPRM Mengesahkan Muhyiddin Itu Antara Suspek Jadi Adakah Muhyiddin Coba Memutar Belitkan Cerita Coba Coba Mengatakan Apa yang Dilapor Di dalam Media Apa yang Dilaporkan SPRM Adalah Salah Setelah Beliau Mengaku Beliau Adalah Saksi Bukan Suspek Tetapi SPRM Tampil Mengatakan Bahwa Muhyiddin Adalah Suspek Dan Seperti Baru-baru Ini Juga Muhyiddin Yang Didakwa Ditahan Di Padang Golf Namun Menurut Muhyiddin Itu Adalah Berita Palsu Menurut Menurusi Entry Terbaharu Twitter Beliau Sendiri Kata Itu Adalah Berita Palsu Saudara Saudara Akhirnya Pendedahan Ini Berkaitan Dengan Penyelewengan Dana Berkaitan Dengan Isu Janawi Bawa Beberapa Individu Dipanggil Wan Seiful Wan Jan Benda Hari Agong Bersatu Adam Radlan Dan Beberapa Lagi Individu Individu Yang Lain Yang Terpalit Rasuah Meskipun Mereka Bukan Daripada Bersatu Tetapi SPRM Telah Melakukan Kerja Mereka Berkaitan Dengan Membantras Rasuah Seperti Yang Diinginkan Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi Saudara Saudara Hari ini Pula Muhyiddin Yassin Dipanggil Ke SPRM Dan Di dalam Entry Twitter Muhyiddin Yassin Berkata Hanya Datang Ke Ibu Pejabat SPRM Dan Tidak Menyatakan Memberikan Keterangan Ataupun Didakwa Jadi Saudara-saudara Seperti Yang Kita Tahu Muhyiddin Yassin Yang Akan Ke Ibu Pejabat SPRM Hari Ini Akhirnya Dalam Satu Entry Twitter Bernama Kelihatan Sebuah Kenderaan Polis Memasuki Kawasan Kediaman Pengurusi PN Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Di Bukit Damansara Pada 8 8 Pagi Dan Keluar Semula 3 Minit Kemudian Anda Boleh Lihat Di Twitter Bernama Untuk Video Jadi Saudara-saudara Adakah Kebenaran Akan Terungkai Tidak Lama Lagi Adakah Kabar Angin Yang Mengatakan Bahawa Muhyiddin Yassin Dan Beberapa Pemimpin-pemimpin Yang Dikabarkan Oleh Isham Jalil Yang Menjadi Klaster Mahkamah Akan Benar-benar Menjadi Klaster Mahkamah Dan Memang Akan Ditangkap Saudara-saudara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Kita Nantikan Apa Yang Akan Berlaku Hari Ini Adakah Muhyiddin Akan Ditahan Adakah Muhyiddin Hanya Memberikan Keterangan Dan Balik Ke Rumah Atau Bagaimana Teruskan Bersama Di Dalam Channel Sekian Saja Berita Hari Ini Terima Sampai Keren Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Menekan Like Share Dan Subscribe